Dua spesialis pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Ambon ditangkap aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda. Polisi juga mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curian. Lakukan pencurian 16 sepeda motor di wilayah kota Ambon sejak 2023 hingga 2024. Dua spesialis pelaku curian morben inisial SH dan ML ditangkap aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dua pelaku tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda yakni di kejamatan Sirimau dan Teluk Ambon pada 2 dan 4 Agustus lalu. Dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku melakukan aksinya di berbagai lokasi di kota Ambon dengan cara merusak kunci stang dan stop kontak untuk menyambung kabel star. Kepul Resna mengatakan belasan motor yang dicuri tersebut dijual oleh tersangka ke Pulau Seram dengan harga 1-3 juta rupiah per unit. Sementara uang hasil jual sepeda motor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, dari penangkapan dua tersangka ini kami berhasil mendapatkan barang bukti hasil curian dari tersangka-tersangka ini berupa 14, ulangi 16 kendaraan bermotor roda dua dari beberapa wilayah di wilayah Maluku dalam hal ini, wilayah kota Ambon dan juga dari wilayah Seram. Dari pengembangan ini nanti kami tentunya juga akan mengembangkan lagi, masih ada beberapa tersangka lain yang kami curigai masih berkira-kira. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku